selamat datang di channel versi bespot channel yang akan membahas berita versi bandung jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan like, share dan subscribe dukung channel ini agar terus berkembang berita persip terbaru, sosok riutaro karube gelandang ganteng asal jepang dambaan bobotoh akhirnya ada titik terang, bos persip berikode riutaro karube adalah sosok gelandang jepang dambaan bobotoh persip bandung dikabarkan sedang berencana mendatangkan geladang serang asal jepang riutaro karube untuk perkuat skuad liga 1 musim depan gelandang serang didatangkan persip untuk mengganti Rashid yang kontraknya tidak diperpanjang lagi menurut rumor yang beredar persip akan datangkan gelandang serang tersebut setelah lebaran nanti menurut, kabar persip tidak akan langsung tekan kontrak gelandang tersebut tapi akan diseleksi terlebih dahulu rencana manajemen persip akan mendatangkan gelandang serang asal jepang itu atas dasar penilain pada pemain persebaya Taisei Marukawa di musim lalu Taisei sukses tampil impresif dan menjadi top skor dengan memperolah 18 gol penampilan Taisei Marukawa menjadi inspirasi beberapa klub salah satunya, persip untuk mendatangkan pemain asal jepang berbicara soal pemain asal jepang tak asing lagi bagi persip sebab, hingga kini ada 3 pemain jepang yang pernah merumput di tim Maung Bandung 4 pemain asal jepang yang pernah perkuat persip Bandung adalah Satoshi Otomo Sohei Matsunaga Kenji Atsihara dan Oin Kyun Ryutaro Karobe pernah menjadi pemain perseru penampilan di perseru inilah yang membuat persip tertarik untuk mendatangkannya bersama perseru ia berjuang bersama melawan persip dengan mencetak gol spektakuler sehingga perseru menang dan selamat dari degradasi setelah gol spektakuler tersebut seketika muncul banyak rumor bahwa Ryutaro akan merapat ke persip Bandung Boboto yang tersihir dengan penampilan Ryutaro tersebut beramai-ramai menyerbu akun Instagram pemain tersebut para Boboto merayu agar Ryutaro mau berseragam Maung Bandung sebab pemain tersebut sudah menjadi dambaan para Boboto Persip namun sampai akhir musim 2018 nama Ryutaro tak pernah jadi skuad Maung Bandung sebab manajemen tak kunjung merekrutnya saat ini Ryutaro Karube berstatus sebagai pemain bebas transfer sejak Oktober 2021 lalu berita dua gelandang lincah Persip Bandung Santer bakal dilepas, PSS Sleman, Persis Solo dan Persebaya Minat Persip Bandung nampaknya tak akan lama lagi bakal melepas gelandang lincahnya Abdul Aziz, hal itu bahkan sudah Santer terdengar dan kerap diunggah oleh akun Instagram seputar sepak bola nasional selain itu, secara menit bermain Abdul Aziz memang sepatutnya untuk hengkang mengingat ia selalu minim mendapatkan menit gelandang lincah yang senantiasa unjuk skill kala mengawal lini tengah Persip Bandung ini hanya kerap menjadi penghias bangku cadangan sejak dipulangkan dari PSMS Medan Januari tahun 2019 musim lalu, pemain berusia 28 tahun itu baru catatkan 10 laga dengan total torehan 352 menit bermain bahkan dari 10 laganya Abdul Aziz hanya mampu catatkan 3 kali starter bersama Maung Bandung tentu, statistik tersebut merupakan catatan yang tak ingin selalu ia torehkan mengingat usianya saat ini hampir menginjak usia keemasan dari seorang pesepak bola selain itu, secara keseluruhan Abdul Aziz sukses bukukan 43 pertandingan bersama Persip Bandung dengan berhasil torehkan 1 asis kontraknya yang habis akhir tahun 2022 bisa saja berakhir lebih cepat andai ada klub yang berani menebusnya PSS Sleman, Persis Solo dan Persebaya Surabaya yang tengah membangun skuadnya bisa memanfaatkan situasi tersebut dan mencoba menggaetnya di bursa transfer awal musim Liga 1 2022 mengingat di Indonesia sosok gelandang yang memiliki kemampuan skill individu mempuni sangat jarang sekali ditemui berita 3 manajemen Persip tak akan tahan pemain yang ingin pergi Persip Bandung telah melepas 12 pemainnya dan baru membawa 4 pemain baru banyaknya pemain yang hengkang bertepatan dengan habisnya kontrak lebih dari 20 pemain pada tanggal 31 Maret tahun 2022 lalu Direktur PT Persip Bandung bermartabat, Teddy Cahyono mengakui banyak pemain yang memang direkomendasikan pelatih untuk dipertahankan Sayangnya, pemain lebih memilih untuk pergi sesuatu yang normal di dalam dinamika sepak bola profesional kata Teddy, selasa, tanggal 19 April tahun 2022 Apabila kontrak pemain habis meskipun klub ingin mempertahankan pemain tersebut tetapi apabila pemain yang bersangkutan punya rencana lain berkaitan dengan karir profesionalnya maka kami pasti mendukung dan mendoakan yang terbaik kata Teddy, dari 12 pemain tersebut hanya Esteban Fiskara dan Bruno Cantanhede yang tidak direkomendasikan oleh pelatih sisanya, memilih untuk hengkang meski hanya Gian Zola Nasrullah dan Indra Mustafa yang telah memiliki klub baru rencana awal sekitar 7-9 pemain yang dilepas kata Teddy, kini Persip masih melakukan proses negosiasi bagi pemain yang kontraknya selesai hingga selasa, tanggal 19 April tahun 2022 baru Beckham Putra Nugraha dan Febri Hari Yadi yang dipastikan telah memperpanjang kontrak iya, biasa dinamika sepak bola profesional pemain datang dan pergi kembali 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 kemb